Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Terus kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan umum 2024 ini. Selamat malam saudara. Isu pemilu ditunda kembali mengemukah adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat yang bikin gara-gara. Majelis Hakim di pengadilan ini mengabulkan gugatan Partai Prima dan meminta agar tahapan pemilu ditunda. Putusan ini menuai kritik dari banyak kalangan. Selain dianggap tak berwenang, PN Pusat juga dinilai mencederai konstitusi. Meski kinerja KPU tetap harus dikritisi, putusan menunda tahapan pemilu dianggap sangat berbahaya. Benarkah ada upaya agar pemilu ditunda? Dan apa dampaknya jika tahapan pemilu benar-benar ditunda? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio Dua Arah. Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Prima. Selamat malam. Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita sahabat Papuadi, Komisioner Bawas LURI. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir ada Saleh, Partaunan Daulai, Ketua Fraksipan dari DPR RI. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, Win Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Pancasila, dan Universitas Katolik Indonesia, Atma Jaya. Saudara, inilah dua arah. Putusan PN Jakpus Manuver Tunda Pemilu. Saya Liviana Charliza. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bikin gempar. Gara-gara, Majelis Hakim meminta agar KPU menunda tahapan pemilu. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan. Sebelumnya, Partai Prima menggugat KPU. Mereka merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pemilu 2024. Setelah putusan, KPU langsung memutuskan banding dan tetap akan menjalankan tahapan pemilu sesuai jadwal. Perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Ini sebagai dasar KPU untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, gara-gara putusan ini reaksi keras pun bermunculan dari sejumlah pihak. Salah satunya, pakar hukum Tata Negara Universitas Brawijaya yang menganggap mengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Yang maksimal, putusannya itu hanya untuk memulihkan hak. Bukan terkait dengan sistem pemilu, proses pemilu, tahapan pemilu, tidak. Tapi hak yang merasa hak hukumnya itu dilanggar oleh pihak yang lain. Namun, sebagai penggugat, yaitu Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo, menilai apa yang dilakukan Partai Prima sudah sesuai prosedur dan tepat. Yang kita ajukan ke pengadilan negeri adalah PMH. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, yaitu KPU, yang telah kemudian menghabat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Di sisi lain, Perludem menilai putusan PNJakpus mencederai konstitusi. Nah, dengan adanya putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat ini, otomatis ada ketentuan konstitusi yang telah dilanggar. Oleh karena itu, menurut saya, putusan pengadilan negeri ini tidak bisa diberlakukan karena bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Siapa sebenarnya yang sedang bermain api dengan kembali memunculkan isu penundaan pemilu ini? Benarkah ada operasi yang bertujuan menunda pesta demokrasi lima tahunan ini? Senggiatan pemilu bukan juridiksi pengadilan negeri. Lalu, apakah putusan ini harus dilaksanakan? Atau harus diabaikan? Saudara kita juga menghadirkan seorang panelis, Ferry Amsari, Pakar Hukum Tata Nenggara. Selamat malam, Pak Ferry. Selamat malam, Pak Ferry. Saya langsung ke Pak Agus Jabo. Jadi, ini PN Jakarta Pusat menunda tahapan pemilu. Tapi yang jadi pertanyaan, sebetulnya apa gugatan Partai Prima? Intinya kan kami ingin hak politik kami sebagai warga negara yang berpartai politik untuk menjadi peserta pemilu 2024 itu dikembalikan. Sebelum ke PN, kita sudah melakukan upaya hukum. Ke bawaslu, ke petun, gitu. Tapi kemudian semuanya mentok. Karena petun menganggap Prima tidak punya legal standing. Nah, pada tanggal 14 Desember, KPU mengumumkan bahwa Prima tidak menjadi partai politik peserta pemilu 2004. Terus kami ke petun lagi. KPU kami dienokan, karena dianggap kita sudah punya legal standing. Karena yang diberikan oleh KPU ke kami bukannya surat keputusan, tapi berita acara. Terus sebagai masyarakat, sebagai warga sipil yang ingin terlipat aktif dalam politik, mau mencari keadilan kemana? Mau mencari keadilan kemana? Di bawah selubuntu, di petun buntu, gitu loh. Dan kita meyakini bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU tidak benar. Tidak transparan, tidak jujur, tidak adil. Kita mau kemana? Hak asasi kita sebagai warga negara dikepiri. Kemudian kita menjadikan pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai wadah kita untuk menutup keadilan politik tersebut. Terima kasih telah menonton!